Sosok wanita muda yang menyajikan konten esek-esek di media sosial akhirnya terungkap, dia adalah seorang ibu rumah tangga berinisial DC 20 tahun, warga kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terungkapnya DC berawal dari laporan masyarakat dan penyelidikan aparat kepolisian, ibu satu anak ini ditangkap di salah satu apartemen kawasan Cihamplas, kota Bandung. Lami motivasi dari yang bersangkutan, yang bersangkutan itu dulu memang pernah menikah dan sudah bercerai sejak tahun 2018, memiliki satu anak. Yang bersangkutan merupakan ibu rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan lain, namun demikian untuk mengisi kehidupan sehari-harinya, akhirnya beliau berupaya untuk menjadi seorang selesai. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian para konsumennya untuk melakukan DM kepadanya. Saat DM itu, pelaku menawarkan konten layanan full seperti video polos ujarnya. Kepada polisi, DC mengaku menjalani praktik tersebut selama dua bulan. Selama itu, dia setidaknya mengantongi keuntungan materi hingga puluhan juta rupiah. Setelah kami melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami mendapati bahwa terdapat tiga akun Instagram yang di situ pelaku berupaya untuk mentransaksikan video-video tentang dirinya, khususnya yang mengandung pornografi. Ya, berawal di situ, dari mulai awalnya adalah live Instagram dengan mencoba untuk melakukan setengah bugil, sehingga akhirnya menarik perhatian dari para konsumennya untuk melakukan direct message. Dari direct message itu, kemudian setelah itu pelaku menawarkan sejumlah layanan. Misalnya, kalau misalnya mau video full, pelanjang, seperti itu, atau mengandung juga usul-usul pornografi, ada biaya-biaya tambahan. Untuk yang full, itu harganya Rp. 300.000. Rp. 300.000 per video.